Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan mengenai hematologi analyzer. Hematologi analyzer ini menjadikan alat pemiksaan inti di laboratorium. Terutama di bidang pemeriksaan hematologi analyzer. Hematologi. Terima kasih telah menonton! Baik, di bidang hematologi yang berkait dengan sel darah, jadi sampelnya memang harus sel darah, tidak boleh cairannya. Namanya juga hem itu darah, logi ilmu-ilmu tentang darah, jadi yang biasanya dipelajari adalah ilmu... Ilmu tentang sel-sel darah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini cekson dulu, suara saya jelaskan soalnya barusan ada feedback. feedback. Oke, kalau jelas kita lanjut saja ya. Sengaja saya ambil semua dulu biar saya fokus. fokus ke materinya. Soalnya barusan ada feedback, jadi double ini kayaknya double login, jadi harus dimatikan salah satu. terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjutkan tadi sudah dijelaskan bahwa hematologi itu sebetulnya satu keilmuan jauh sebelum ada alat ini jadi alat ini adalah alat yang otomatis digunakan untuk mempermudah sebetulnya tapi secara prinsip alat hematologi analizer ini digunakan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan tingkat kelelahan karena metode manual itu dilihat dengan mikroskop dihitung dengan bilik hitung begitu ya bagaimana kalau pasiennya banyak pasti menemukan kelelahan kemudian lagi faktor human error sehingga perlu diciptakannya suatu terobosan dimana suatu teknologi itu harus bisa menambah efisiensi dan efektivitas dari suatu pekerjaan hematologi analizer ini pada prinsipnya sebetulnya menggunakan pendekatan fisika jadi tidak menggunakan prinsip kimia disini yang digunakan adalah gaya impedansi listrik kemudian fluoresens kemudian konsep penyarapan cahaya optik dan metode konduktivitas atau tingkat tingkat perjalanan arus listrik kemudian sel-sel tersebut akan disensor akan ditembak oleh sinar tertentu bisa oleh sinar laser atau oleh sinar frekuensi tertentu kadang ada sinar yang memang tidak terlihat oleh mata kita tetap tidak visible tidak tampak sinarnya tetapi terasa model sinar-sinal yang sering dipakai untuk crown sun itu kan tidak kelihatan kita itu sudah ke foto atau belum nah seperti itu nah disini ada poin ada poin-poin dimana prinsip hematologi analizer itu terkadang ada beberapa prinsip ditanam di dalam satu alat jadi bukan satu alat satu prinsip kadang di alat hematologi analizer itu buat ngitung sel-nya secara impedansi elektronik impedans itu menggunakan low voltage direct current itu listrik listrik rumahan kemudian prinsip yang kedua adalah light scatter atau pencaran dari cahaya yang dipantulkan ataupun dipantulkan kembali karena mengenai suatu benda dalam HMSL itu relatif berbeda-beda pada setiap sel tergantung ukuran dan masa dari sel sendiri ada yang bergranula ada yang tidak ada yang granulanya banyak ada yang satu yang mono seperti itu selamat menikmati Terima kasih. 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 Tenaga ya. Terima kasih. compliments. Terima kasih. bagus, semakin canggih, semakin cepat hasilnya. Yang pertama prinsip alat hematologi analger yang dijual bebas itu yang pertama adalah prinsip Koulter. Koulter itu suatu metode pengukuran secara fisika di sini. Prinsipnya menggunakan daya konduktivitas listrik. Menggunakan daya alir listrik atau frekuensi radio. Konduksi, induksi masih ingat mungkin fisika SMA. Kemudian yang kedua adanya pancaran optik. Ini untuk jat-jat yang sifatnya bisa menyerap atau memantulkan cahaya. Kemudian absorpsi untuk pemiliksaan hematologi seperti hemoglobin itu punya serapan di 550 nanometer. Itu molekul kimia yang jadi sel darah merahnya dilisiskan ke bagian blok sebelah mana gitu di dalam alat. Jadi di dalam alat itu ada yang untuk sel, untuk menghitung sel. Ada yang buat kewarnaan kimia biasa gitu ya. Reaksi kimia biasa. Itu yang terakhir kluoresensi tadi untuk melihat adanya jenis-jenis leposit. Apakah dia limposid, monosid, atau granulosid. Kemudian teknologinya itu bisa menggabungkan ketiganya yaitu volume, produktivitas, dan menyebarkan atau pencaran. orschat ke conditionnya untuk samgem tiga manis, tiga members. sangat tenis. Itu ben också yang burort tapi kalau boleh si puedri melihat terOS ketiga tetam menghabiled dan pengg Flu ti Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang disebut dengan impedansi listrik. Jadi kalau ditanya apa sih impedansi yaitu jadi saat suatu aliran listrik dilewakan kepada suatu sel itu akan menimbulkan impedansi yang disebut dengan impedansi listrik. Jadi tadi sudah dilihat ya impedansi itu bisa berbentuk pantulan. Pantulannya bisa berupa frekuensi ya. Frekuensi. Kondisinya berapa untuk sel eritrosit, lekrosit, seperti itu. Nah kemudian caranya sampel darah diencerkan dulu. Jadi harus dilarutkan di dalam tong encer karena terlalu pekat darah itu untuk langsung diperiksa. Jadi harus diencerkan dalam luatan garam supaya ada konduktor harus listrik juga ya. Harus dalam bentuk elektrolit begitu. Dan sel ini akan ditarik gitu ya. Kalau sel sudah dilarutkan di dalam suatu elektrolit, dia akan bermuatan listrik gitu ya. Akan memiliki anion atau ketionik atau anionik ya. Banyak negatif atau banyak positif muatan selnya. Kemudian elektroda itu akan mencoba berikatan secara ionik dulu gitu ya. Dengan elektroda yang ada di dalam alat. Nah itu intinya. Yang disebut dengan aperture. Jadi yang pertama prinsipnya adalah sel harus diencerkan dengan luatan elektrolit supaya bermuatan listrik. Kemudian dialurkan, dialirkan secara ionik ya. Ikatan ionik dia akan ketarik. Nah di saat tarik itu, saat lewat menuju ke elektroda itu akan ditembak oleh laser begitu ya. Nah itu jadi tidak mengalir begitu kayak di darah ya. Kenapa darah mengalir dari jantung ke jaringan, dari jaringan balik lagi ke jantung? Karena ada pompa dari jantung, darahnya didorong gitu ya. Yang disebut dengan tekanan. Tapi kalau di dalam tabung, di dalam aperture, di dalam suatu celah, aperture itu celah ya, celah seperti saluran gitu. Nah itu kan harus ada dorongan. Nah dorongannya ini kalau bukan gaya gravitasi ya gaya ionik. Ditarik karena ada perbedaan muatan antara positif dan negatif. Ya pastilah sel-sel yang sudah dibikin negatif akan berikatan dengan ketoda begitu. Jadi jelas ada gunanya kenapa pelarut hematologi analyzer itu tidak seperti waktu menggunakan manual. Kalau manual kan hitung lekosit pakai larutan turok ya, asap cuka supaya selain lekosit itu lisis. Kenapa selain-selain lekosit itu lisis, karena tidak kuat dengan asap yang kuat. Kalau lekosit sel darabut itu tahan terhadap asam ya. Makanya dia tetap tidak lisis, tidak pecah. Kalau tidak pecah ya keuntungannya apa bisa dihitung. Jadi tidak bisa terganggu oleh adanya eritrosit ataupun trombosit. Nah disini prinsipnya beda, justru semua sel dikasih muatan dengan elektrolit ini. Muatannya khas masing-masing ya untuk sel darah merah, darah putih, kemudian ini khas masing-masing. Nah arus DC dialirkan, tekan serendah, jadi jangan seperti menyalakan untuk CPU ya. CPU komputer itu sampai 220 volt gitu ya. 200 watt, 300 watt, gede banget wattnya itu. Nah ini jumlah denyut gitu ya. Jadi kalau suatu frekuensi listrik ditembakkan tuh kategorinya bisa mantul, kemudian pantulannya ini bisa lurus, bisa bergelombang, berdenyut gitu ya. Nah ini yang diukur sebagai impedansi ya. Jadi kalau tanpa aliran listrik, tidak akan terjadi impedansi ya. Jadi impedansi itu hasil perubahan dari tenaga listrik diubah menjadi frekuensi gitu ya. Seperti itu. Kemudian parameter utamanya ya, parameter utamanya yang digunakan dalam analisis sebelumnya untuk menggerakkan listrik semua jenis sel tadi mau sekadar merah, jenis-jenis sel darah putih, dan yang lain itu hampir sama setiap alat ya. Nah disini yang disebut dengan external electrode. Jadi ini aperture bat itu kayak channel ya, kayak bug begitu. Ini bat itu mandi gitu ya. Takum, ini ada tekanan takum ya, dengan HG. Kemudian ini elektrode internal yang maksudnya positif dan negatif tadi ya. Kenapa larutan ini disebut dengan larutan electrolyte? Supaya sel-selnya diberi muatan listrik dulu. Nah ini yang disebut blood cell suspension. Jadi sel itu tidak terlarut. Sel itu tersuspensi namanya. Jadi sel mah nggak bisa hancur kayak kalau kita bikin teh manis kan larut, jernih. Kalau ini kan keruh karena ada sel. Nah ini masuk di sini, kemudian pakum baru bisa diukur. Nah ini aliran dari sampel ya. Sample jadi di mana impedansi itu terjadi di sini. Di sini. Kemudian ini injection tube and outer electrode ya. Jadi di sini sampel masuk gitu. Kemudian dia akan masuk celah. Kemudian ada gaya impedansi gitu ya. Seperti itu nah ada yang untuk hitung jumlah sel. Ada yang untuk ilisiskan. Untuk pemeriksaan hemoglobin gitu ya. Ada yang kalau hitung sel lecosid, sel darah merah. Pokoknya hitung-hitungan itu pakai impedansi. Nah kalau hitung kadar Hb itu satu-satunya yang pakai prinsip klorimetrik atau spektrobotometrik yang tadi absorban itu. Karena dia diambil sedikit sel darah merahnya, sekian mikroliter, kemudian dilisiskan, kemudian diukur spektrumnya ya. Berapa serapannya. Makin tinggi serapannya, makin tinggi kadar Hb-nya. Kemudian di sini prinsip kloriter yang pertama adalah di sini ada sel darah merah. Sel darah merah, dia akan masuk ke dalam zona sensor yang tadi disebut dengan slit ya. Area penembakan oleh laser atau oleh sinar atau oleh penduktifitas listrik. Bisa tergantung alatnya. Kemudian nanti dia akan disortir ya. Di sini akan muncul kurva. Makanya nanti di hematologi analyzer itu akan muncul kayak kurva naik turun-naik turun. Nah itu untuk sel darah merah bisa lebih dari satu puncak. Berarti ada dua populasi. Misalkannya dua puncak berarti ada dua sel. Ini sel ada hematologi. Ada yang kecil-kecil ukurannya. Ada yang besar-besar. Berarti disebutnya itu beda-beda ukuran ya. Nanti ada di hematologi tiga. Itu beda ukuran. Nah kalau orang yang anemia itu kebanyakan kecil-kecil ya selnya. Kemudian cenderung banyak. Nah kalau yang banyak piknya, banyak puncaknya, berarti banyak populasi sel yang rata-rata diameternya beda-beda. Nah ini bisa dilihat nanti waktu praktikum di hematologi analyzer. Dalam bentuk kurva yang ditampilkan di LCD. Nah itu hasil ininya. Kalau secara betul-betul fisikanya mungkin riat ya buat kita yang pelaksana analis begitu ATLM. Nah tapi kalau untuk perhitungan singkatnya, setelah sel melalui proses perhitungan, kita harus simak bagaimana cara membaca output, keluaran ya, hasil atau print out dari sel ini. Nah ini katanya ada alat-alat yang sampai dia diferensial. Jadi ada makanya alat hematologi yang beredar di rumah sakit atau di klinik itu ada yang tiga div, ada yang lima div. Ya itu tiga div itu cukup membedakan antara monosid dan granulosid. Granulosid, jadi netropil segmen, netropil batang, kemudian sama apa ya, satu lagi, jadi monosid dan limposid yang berinti tunggal dan yang sisanya disebut granulosid aja tanpa dibedain. Ini netropil segmen atau batang gak dilihatin gitu. Gak disitanya. Itu karena alatnya memang disetting untuk keperluan sederhana ya. Label kecil, label masakil-masakil kelas C gitu ya. Tapi kalau masakil kelas B itu sudah lima div, artinya bisa sampai bedakan selnya ini sampai lima jenis sel gitu. Seperti itu. Jadi semuanya kebaca. Nah ini memudahkan sebetulnya. Memudahkan. Ini beberapa contoh ya. Beberapa contoh yang Beredar ya. Beckman-Coulter ini banyak beredar di Thailand. Di Indonesia itu banyaknya seismic. Prinsipnya, kalau di ini yang pertama ada tiga prinsip. Impedansi pakai frekuensi elektromagnetik rendah ya. Jadi gaya elektromagnetik itu berarti gaya antara magnet dan elektron. Dan elektron itu listrik ya. Jadi gaya listrik dan gaya magnet. Ini hasil dari suatu gelombang. Magnet yang dialiri listrik itu adalah frekuensi. Nah itu yang disebut dengan elektromagnetik current ya. Arus elektromagnetik. Kemudian yang ketiga ada laser light scattering ya. Jadi di sini maksudnya menggunakan selain impedansi adalah hasilnya laser light scattering. Jadi pencaran dari sinal yang ditembakkan. Berarti itu. Kemudian di sini di seismic bedanya di seismic itu ada prinsip hidrodinamik focusing. Jadi daya kelarutan secara dinamis setiap sel terhadap kalau tadi kan ada ini maksudnya ada hidrodinamik focusing itu dengan adanya elektrolit tadi itu membantu secara hidrodinamik. Itu nanti seharusnya di fisika sudah di terangkat sih gaya hidrodinamik itu apa. Tapi di sini secara hidrodinamik sel itu sudah disortir dulu supaya dia bisa digerakkan gitu ya. Tadi didorong kalau tadi. Ini dorong gitu supaya masuk ke slit atau ke saluran. Sehingga bisa ditembak, bisa disortir, bisa dipisahkan. Yang hitung trombosit channel hitung trombosit, yang hitung eri, channel hitung eri dan leko, hitung leko gitu ya. Seperti ini. Nah kemudian ada merek sel din teknologi. Di sini dia menggunakan prinsip coulter. Terus bedanya apa? Di sini dia menggabungkan coulter dan sismek. Sel din. Di sini prinsipnya singkat saja. Nanti kalau ditanya prinsip hematologi analizer, sebetulnya pada umumnya impedansi ya. Semua menggunakan prinsip impedansi. Cuma di saat pembedaan sel darah putih itu fluoresensi dan laser light scattering pada saat ngedifkon ya. Hitung jenis lekozit tuh di situ padik. Tapi pada prinsipnya untuk hitung lekozit dan pokoknya hitung jumlah aja ya. Hitung jumlah. Jumlah lekozit, trombosit, eritrosit, itu pakai impedansi kalau jumlah. Tapi kalau hitung jenis itu bisa pakai metode lain ya. Di sini bisa laser, bisa hydrodynamic focusing, ya bisa fluoresensi di situ. Supaya terbedakan. Nah kalau yang hydrodynamic focusing biasanya sampai 3 div aja. 3 jenis sel darah putih dikelombokkan jadi 3 jenis gitu. Nah dokter biasanya minta kalau model asam sedikit itu sampai 5 jenis ya harus harus disediakan gitu. Oke. Nah ini yang kita punya di kampus adalah Mainray BC 1800. Jadi nanti kalau kalian praktikum disini adalah aspirator ya aspirator selang ya ini terbuat dari umunium stainless steel jadi tidak akan korosi ya walaupun kena darah berulang-ulang karena cair berulang-ulang tidak akan korosi karena dia tahan tahan korosi tahan karat gitu. Nah ini sampel nanti disedot kesini setelah disedot itu dengan cara sampelnya darah yang pakai antikwagulan ya jangan yang beku ini yang encer ya yang sudah bukan dikasih pengencer dikasih antikwagulan sudah beku nah nanti sepertiga si panjang aspirator ini harus mencelup ke dalam darah yang ada di dalam tabung baru dikencet yang tombol biru ini buat mencet buat ngasih perintah sedot sedot ini kecepatannya 60 sampel per jam berarti 1 sampel diproses 1 menit jadi harus agak sabar ada yang 20 detik keluar cepat banget coba aja kalau kalian hitung jenis pakai hemocytometer eh sorry hitung total rekosit total pakai hemocytometer belum lagi harus bikin duplo belum lagi nunggu lisis baru bisa dimasukin kebayang kalau pasiennya 200 ke atas sehari kapan pulangnya pegawainya nah ini ada produktivitas dengan kehadiran alat-alat canggih atau otomatis ini nah ini up to 200 sampel kemampuan nyimpen data jadi kalau udah 200 ribu harus di backup harus di delete dulu ininya ke memorinya jadi ada keterbatasan memori untuk menyimpan data pak itu 20 ribu berapa bulan tergantung pasiennya kalau sebulan ada 3 ribu pasien berarti kalau 20 ribu bisa 10 bulan baru penuh jadi kebayang memorinya penuh harus segera di backup nah boleh di delete di backup nah ini spesifikasi teknisnya jadi kalau nanti kalian praktikum apa sih yang di cover dengan alat tipe yang ada di kampus 1800 parameternya WBC white blood cell kemudian hitung limposid kemudian ini mid itu yang limposid dan sorry limposid yang kalau granulosit ini netropil segmen kalau granulosit itu netropil segmen dan netropil batang ini limposid kemudian limposid mid itu kalau gak salah kayak monosid kemudian eosinopil basofil itu kan selnya satu intinya gitu itu dikategorikan kelompok mid bisa dalam bentuk persen kayak kita berapa persen basofil oh 2% itu dalam bentuk persen 2 sel dari 100 sel posit yang ditemukan jadi bisa dalam bentuk persen bisa dalam bentuk jumlah seperti itu jumlah sel per milimeter kubik bisa seperti itu kemudian disini kemampuannya sederhana jadi kemudian dia tampilkan histogram nah ini buat apa sih histogram buat melihat kalau kurpanya satu satu puncak berarti homogen homogen selnya diameter sekian tidak ada lagi tapi kalau heterogen banyak lebih dari dua puncak tuh biasanya dicek dulu ya jadi jangan banyak-banyak satu aja kurang homogen satu tapi kadang ekornya panjang ke kiri atau ke kanan nah itu prinsipnya disini pakai cyanida ya Hb-nya yang sisanya pakai elektrik resisten jadi for counting impedance sebetulnya impedan untuk ketung jumlah sel tetapi untuk pemeriksaan kadar hemoglobin itu kan melisiskan dulu sel menggunakan larutan cyanida jadi hampir mirip dengan metode manual yang pakai spektro jadi dipakai larutan feris cyanida dilisiskan hemoglobinnya yang ada di dalam sel darah merah nah ini ada linearity jadi gunanya linearitas itu seberapa besar kita bisa melaporkan suatu hasil pemeriksaan kalau lebih tinggi dari ini berarti sampelnya harus diencerkan model yang leukemia yang sel panker darah putih itu tinggi banget itu harus diencerkan baru bisa dihitung ulang setelah dihitung ulang hasilnya tinggal dikali penginceran jumlahnya mungkin bisa lebih dari 100 ribu sel darah putihnya padahal normalnya paling tinggi 10 ribu kemudian diametannya kebayang yang tadi saya bilang celah diametannya itu 100 mikrometer 1 milimeter saja pakai penggaris segitu kelihatannya nah ini lebih kecil lagi 100 mikrometer kecil banget mili saja sudah kecil kaca tebal 1 mili saja kecil dengan teknologi ini bisa dilakukan teknologi ketebalan berapa diameter berapa lebih kecil dari ini bisa dilakukan kemudian sampel volume berapa sih yang bisa disedot dari darah tidak cukup banyak 20 mikroliter 13 mikroliter keperluannya segitu jadi gak usah ngambil darah banyak-banyak sampai 5 cc untuk hematologi nah kecuali hitung reticulosit kadang di alat ini kan belum di cover hitung reticulosit kan butuh darah banyak atau di hemat 2 biasanya sudah ada hitung reticulosit jadi sel darah putih yang masih berinti itu berapa yang masuk ke sirkulasi oke itu tadi prinsip dari alat hematologi main ray 1800 yang kita punya nah ini prosedur detilnya seluruh darah disedot kemudian diencerkan dan kemudian dibagi menjadi 2 sampel 1 sampel untuk jumlah sel atau impedansi dan 1 channel lagi digunakan untuk sel darah putih dan hemoglobin nah ini impedansi yang digunakan untuk menghitung sel darah putih sel darah merah dan troposit saat melewati aperture itu digunakan untuk menghitung jumlah jumlah pantulan denyut jumlah pulsa itu jumlah denyut selama siklus sesuai dengan jumlah sel yang dihitung jadi kalau suatu aliran magnet dikasih listrik dia akan menimbulkan frekuensi frekuensi ini yang menembak sel kemudian dipantulkan dan ditangkap oleh reseptor atau oleh resipien jadi nanti kelihatan amplitudo setiap pulsa berbanding lurus dengan volume sel jadi itu jadi ini konsep elektromagnetiknya bisa dipelajari lagi tapi secara singkat mengoperasikan dengan baik saja sudah cukup untuk praktikum di level D3 nah ini tetap walaupun pakai helat hematology analyzer kenapa harus diencerkan karena terlalu pekat untuk langsung diukur sehingga perlu di nginikan dulu diencerkan dulu kemudian reagen pelisis itu digunakan reagen pelisis untuk menghancurkan sel yang tidak dibutuhkan misalkan ini sel dalam mode lagi menghitung sel ekosid berarti trombosit dan ekosid harus di pelisiskan dengan larutan pelisis ada yang biasanya saponin bisa elektrolit kadar tinggi bisa pokoknya sel selain yang dibutuhkan harus hancur biar cuma sel-sel yang sedang kita hitung aja yang bertahan begitu ya yang tertembaknya itu jadi tidak akan kenapa tidak kacau karena ada larutan pelisis kenapa tidak kacau jadi satu-satunya sel yang bisa dihitung dengan pelarut langsung elektrolit itu trombosit dan sel darah merah kalau lekosid itu harus dirisiskan dulu yang lainnya karena saat analisis jumlah lekosid itu kan ada jenis-jenis lekosidnya bisa granulosid monosid jadi benar-benar harus dihancurkan dulu sel darah merah dan sel darah trombosit baru boleh dimasukkan ke apertur kemudian ditemak kemudian pengukuran hemoglobin ini tadi sudah diberitahukan bahwa dia prinsipnya prinsip spektro jadi sel darah merah yang disedot tadi dari sampel itu akan diambil sedikit mungkin beberapa mikroliter saja dan itu akan dilisiskan dengan metode cyanmed hemoglobin setelah lisis merah larutannya baru dibaca di 525 nanometer baru dihitung secara secara konduktifitas dan secara spektro fotometri jadi harus dibagi dengan sampel fotocurrent karena tadi volumenya diwakili oleh amplitude makanya sampelnya sedikit saja cukup yang diperlukan sel selnya dilisihkan dalam kadar sangat sedikit sekali itu bisa dihitung jadi intinya kalau bisa sedikit ngapain harus banyak sampelnya kalau kebutuhan meriksanya sedikit ini cara perhitungan yang tertanam di dalam memori alat itu white blood cell dikali 100 per 100 plus non red blood cell jadi ada sel lain selain red blood cell ada apa trombosit kenapa trombosit bisa ke itu misalkan sel darah merah kalau dibiarkan punya daya nukleasi nukleasi sering bergabung dengan eritrosit yang lain kemudian membentuk seperti bukan gumpalan kalau gumpalan terlalu besar dia ternukleasi jadi seperti membentuk suatu sel lagi karena saling menempel sel darah merah itu punya daya saling menempel satu sama lain mungkin di LED di laju endap darah pernah praktikumnya kenapa sel darah merah itu jatuh karena dia bisa ada gaya adeh ada saling menempel kemudian bergabung kemudian akhirnya mengenap jadi sel darah merah itu tidak mengendap satu-satu tidak dia bersatu dulu saling menempel satu sama lain sudah cukup berat baru turun nah itu yang disebut dengan nucleated red blood cell bukan non-red blood cell tapi dia sebetulnya sel darah merah cuma dia membentuk koloni barulah berkoloni nah ini kadang mengacaukan dalam perhitungan sel darah putih makanya semakin cepat diperiksa masih segar darahnya semakin baik kalau nukleasi itu terjadi kan darah didiarkan walaupun sudah pakai anti-kewagulan kalau anti-kewagulan itu tidak mencegah menempelnya atau adesinya antara sel darah merah tapi dia hanya mencegah trombosit mengeluarkan jad pembeku gitu ya supaya tidak beku jadi apa tuh menghambat sel pembeku aja supaya tidak beku nah ini mode analisisnya mau prediluted ada yang whole blood mode jadi yang pakai darahnya langsung sedot ada yang harus diencerkan dulu 1 banding 2 6 sebelum disedot nah ini biasanya untuk sampel-sampel yang tinggi yang pekat menggunakan mode prediluted jadi tidak diencerkan oleh jad pelisi oleh larutan pelisi di dalam alat tetapi diencerkan dari awal dari awal sudah diencerkan itu prediluted mode kemudian ini beda jelas hasilnya beda karena diencerkan dari awal tinggal dikalikan saja misalkan hasilnya 20 miligram 20 ribu sel per milimeter kubik tinggal dikali tadi diencerkannya 1 banding 26 berarti diencerkan 30 kali 4 mikroliter darah dan 26 mikroliter darah berarti totalnya 30 kali nah itu dikali 30 hasilnya berarti hasil sebenarnya yang dilaporkan ke pasien itu 30 dikali 20 ribu berarti 60 ribu sel nah itu contoh perhitungan nah itu darah kita itu termasuk sampel yang kompleks banyak sel banyak jat nah ini kadang ada called agglutinin katanya mengacaukan juga ini dapat terlihat sekali ada sel yang sangat besar ukurannya atau sel yang teragglutinasi saling saling kemudian ada yang terpragmen ini contoh sel yang terpragmen disini suka ditandai ya di layar LCD itu ada flag ada bintang tanda peringatan nah biasanya ini suka digunakan untuk mengkonfirmasi makanya walaupun pakai alat selamat menikmati kapan selanjutnya hematologi analizer ini harus dikonfirmasi di saat ada flag ya flag itu bendera benderanya itu bisa berbantu apa itu namanya bintang asterik gitu kayak bintang pagar di HP ketik ya nah itu di layar LCD-nya ada tanda berarti ada yang aneh disini biasanya kalau orang yang DBD abnormal platelet sobram fragmented or very mikrositik sangat kecil sekali sel darah merah yang terbaca jadi mirip dengan trombosit jadi saking kecilnya ukuran eritrosit yang ada di dalam darah dia hampir dikenali oleh alat itu sebagai trombosit padahal sebetulnya itu adalah eritrosit yang berukuran kecil yang mirip dengan trombosit nah ini makanya harus dilakukan SADT sediaan pus darah tepi diwarnai dengan kewarnaan rait atau gimsa jadi tetap harus bisa manual mewarnai staining benar gak banyak trombosit atau banyak eritrosit yang pecah atau yang kecil mikrositer ukurannya kecil misalnya pada anemi kemudian adanya trombosit yang bergumpal trombosit misalkan kita larutinnya kurang bagus antiklorbulasi terima kasih oke selanjutnya adalah yang menyebabkan bendera atau peringatan dalam LCD adalah plat atau gumpalan trombosit ini biasanya kalau bukan karena penyakit ya karena kita kurang bagus masih antiklorbulan antiklorbulannya gak dicampur dengan baik sehingga beku agak bekuan gak terlihat oleh mata tetapi pada saat kita coba hitung SADT buat sediaan hapus darah tepi itu kelihatan banyak trombosit yang bergumpal habis itu berarti proses pengambilan darah bagian ambil darahnya kurang bagus atau pencampuran waktu sudah dapat darah tidak dicampur dengan baik jas ditabung tidak dihomogenkan dengan baik kalau penyakit yang mirip dengan platelet klam itu setelah kita sebetulnya dikonfirmasi pakai sediaan hapus ternyata tidak ada yang aneh di sediaan berarti memang ini memang ada penyakit tertentu seperti itu nah ini itu hanya bisa dikonsulkan setelah dibaca dulu selainnya oleh dokter sebenarnya karena penyakit atau karena kesalahan teknis kesalahan teknis melarutkan jadi darah sudah dimasukin ke dalam tabung ternyata di dalam tabung edta atau heparin buat antikwagulanya kurang dicampur dengan baik cuma disimpan harusnya digoyang sampai dia tidak beku itu pengalaman jam terbang jadi kalau awal-awal kenapa saya ngambil darah ya iyalah ngambil darah kamu 30 detik baru dicabut itu kelamaan 10 detik sedot langsung ke tabung harus dengan cepat karena sistem pembekuan itu jalan gitu belum lagi susah ngambil darahnya tusuk sana tusuk sini bulak belok bulak belok udah ada bekuan duluan tadi yang tusukan pertama di sebelah vena udah nusuk eh lepas nusuk lagi ke kanan dicari lagi terutama yang gemuk tangannya itu susah nah itu yang menyebabkan klat-klat kelam secara atau gumpalan trombosit gara-gara salah teknis pengambilan makanya dicari sekali seorang pengambil darah yang baik untuk hematologi itu sebetulnya skillnya kalau udah bisa hematologi analyzer metode manual bisa gak harus mahir tetapi bisa tapi yang harus mahir adalah ngambil darahnya karena ngambil darah yang jelek hasil hematnya jelek gitu ya seperti itu di kimia klinik juga sama jelek hasilnya karena terdapat lisis ya kenapa serumnya agak merah karena ada darah yang kecah darah merah gara-gara tadi kelamaan nusuk darah nusuk vena ya waktu pengambilan darah nah itu hal-hal yang bisa menyebabkan pada akhirnya karena ada pekuan gumpalan karena misalkan 2 mikrometer diameter trombos itu dikenali pada saat laser oleh detektor di dalam mikroge analyzer saat sel itu dilewatkan ke situ kemudian dia tidak menemukan sel yang berukuran itu karena sudah dia menggumpal sudah besar ukurannya jadi tidak dibaca sebagai trombosid oleh alat ya karena bekuannya besar gitu kalau bekuannya kecil mungkin seukuran trombosid trombosid itu sel yang paling kecil dari dibanding dibanding seperlimanya sel darah putih gitu ya jadi lebih kecil lagi gitu jadi saat si alat ingin membaca sel-sel yang ukuran kecil seperti trombosid dia tidak menemukannya karena apa sel yang kecil-kecil tersebut sudah bergabung dengan sel kecil lagi membentuk klam membentuk gumpalan seperti itu ini akhirnya apa yang ditemukan di LCD trombosidnya low rendah wah rendah nih trombosidnya jangan-jangan dbd nah ini orang yang tidak tahu kalau dikonfirmasi ada trombosidnya ternyata dia membeku pada satiwana itu ya tertanya dia klaim bergumpal nah baru ketahuan oh ternyata salah waktu pengambilan darah minta diambil darah ulang gitu ya gitu kemudian jayang gelet-gelet itu memang karena ya di histogram terlihat di histogram oke ini giant platelet jadi raksasa ya trombosid raksasa ini kadang ditemukan ya trombosid raksasa itu ditemukan entah itu kebetulan entah itu yang memang pada penyakit tertentu ditemukan tapi ini harus dikonfirmasi dengan dokter patologi ya di lab jadi betul gak dok ini atau harus diulang atau harus bagaimana nanti tetap tidak boleh ambil keputusan sendiri gitu ya ini giant nucleated red blaster tadi NRBC ya jadi sel darah merah yang bertumpuk gitu yang bergabung saling adesi bisa nempel dinding dan dinding bisa nempel saling overlap saling bertumpuk kemudian being counted seolah-olah dia seukuran dengan white cell kan sel darah merah itu 7,2 mikron nah kalau 7,2 bergabung dengan 7,2 diameternya berarti sekitar 14 14 itu 14 itu seukuran apa liposid paling kecil aja kan 12 mikrometer jadi pasti si alat ngenalinya berdasarkan ukuran tadi oh ini liposid jadi dihitung aja sel darah merah yang membentuk inti membentuk ternukleasi namanya jadi dia bergabung begitu saling menempel itu nucleated namanya seperti berinti gitu padahal saling menempel nah itu dihitung sebagai white blood cell jadi jangan lekas percaya dengan hematologi analyzer oke ini dalam rangka mengukur hemoglobin pertimbangannya apa sih yang bisa mengaguh pengukuran hemoglobin tadi sudah dijelaskan hemoglobin berasal dari di dalam jadi pada saat pengukuran hemoglobin itu kan syaratnya adalah karena dia protein pengikat oksigen dan posisinya ada di dalam sel darah merah berarti harus dikeluarkan dulu dengan cara dihancurkan sel darah merahnya dilisiskan namanya supaya hemoglobinnya keluar nah itu ya jadi oke oke jadi apapun yang bisa menyebabkan menyebabkan kekeruhan dan gangguan di dalam spektrofotometer itu termasuk pengacau pengukuran hemoglobin apa sih yang bisa menanggu kekeruhan contoh darah orang yang kolesterolnya tinggi itu lipemik walaupun sel darah merahnya normal jumlahnya wajar walaupun sel darah merahnya normal tetapi serumnya atau plasmanya keruh nah ini bisa mengganggu ya makanya harus dilihat berkasus ya ini yang periksa hematologi ini dari orang seperti apa kalau dilihat serumnya get putih seperti susu atau plasmanya oh ini bisa mengganggu nih pemeliksaan jadi nanti jangan heran kalau ada flag ada bendera ya peringatan di LCD harus dibagaimanakan gitu ya nanti ada caranya biasanya ada protokolnya nah ini contoh lain selain karena faktor lipemik ya atau karena faktor trombosit yang banyak ya terutama orang-orang tertentu yang trombositosis yang tinggi ya itu trombositnya penyakitnya memang tinggi gitu kemudian orang yang lekimia yang sel darah merahnya sangat tinggi di atas 100 ribu itu keruh darahnya dan hemoglobin tipe S ya kalau yang dewasa kan tipe F yang kita kita ukur biasanya hemoglobin F hemoglobin S itu tipe hemoglobin ya jadi ada S ada C ada F S itu biasanya bayi ya S itu tipe hemoglobin pada bayi jadi hemoglobin itu banyak variannya banyak jenis-jenisnya ada hemoglobin F S C nah kalau kita yang dewasa biasanya hemoglobin F ya tipe ini nah ini bisa mengganggu karena dia mengacaukan pengukuran prinsip perisianida ya kekeruhan spektro itu harusnya spektro protometri itu larutan berwarna dan jernih jadi betul-betul absorban itu menyerap gara-gara bukan kekeruhan tapi gara-gara warna makanya kalau kalian mau panas oleh matahari pakai baju hitam jadi diserap jadi diserap nah itu karena ada warna coba kalau pakai putih tidak akan diserap dia dipantulkan jadi kalau panas-panas pakai baju putih itu memantulkan kenapa orang Arab banyak pakai baju putih ya karena memantulkan panas kalau diserapkan tambah panas ke badan kita pakai baju biru pakai baju hijau itu menyerap panas seperti itu nah ini sinar juga sama seperti itu oke kemudian selanjutnya oke ini basic automated hematology analyzer sebetulnya prinsipnya tadi sudah diterangkan secara elektronik ya dari red cell count jadi nanti di layar itu tidak akan berbahasa Indonesia di LCD itu pakai bahasa Inggris RBC itu red blood cell atau red cell count white cell count atau white blood cell count WBC platelet count PLT mean platelet volume MPV hemoglobin concentration disebut HB and the mean red cell volume itu MCV nah dari sini diturunkan jadi ini yang diukur langsung oleh alat kemudian turunkan ke persamaan-persamaan yang mungkin di hematologi sudah dipelajari ya hematokrit diturunkan dari persamaan red blood cell per volume kemudian MCH MCHC itu ada rumusnya sehingga yang ini sisanya dihitung secara matematik oleh prosesor yang ada di dalam alat hematologi analisa kemudian hematokrit calculation ini katanya volume red cell as compared to the volume of the whole blood jadi kalau yang disebut PCP atau hematokrit itu adalah jumlah red cell atau cell darah merah dibagi volume total whole blood sample jadi kalau yang kesedot 120 berapa RI per 120 mikroliter hematokrit ini juga sama volume of each red cell is measured as it is counted and a mean cell volume is derived jadi rumus-rumus MCP MCHC ini tuh diturunkan kemudian apa sih sumber-sumber error atau galat jadi bukan kesalahan kalau kesalahan itu bisa kecerobohan bisa ketidaktahuan menggunakan alat kalau ini orangnya sudah tahu kemudian ternyata ada galat makanya error bahasa Indonesia itu yang tepat galat bukan salah kesalahan di dalam hematokrit jadi kalau hitung tadi kan hitung red cell-nya benar maka hematokrit-nya benar kalau nilai jumlah sel darah merahnya masih ragu sampai harus di SADT tadi kita juga jadi ragu dengan pengukuran hematokrit nah ada kalanya kita hitung manual pakai hematokrit yang manual yang kita kerjakan di praktikum Bu Arin dan Bu Ningrum dan Bu Gina Pak Opik nah itu manual tetap harus bisa jadi saat hasilnya meragukan hasil jumlah eritrositnya kita pakai yang alat hematokrit biasa yang pakai bisa dot begitu yang kayak selang kecil mikrokapiler hematokrit kemudian desentrifius itu yang manual tetap manual bisa digunakan secanggih apapun alat hematologi ini katanya tidak sensitif jadi di saat sampelnya menggunakan etta jadi kadang etta ini tidak digunakan kalau misalkan ini penyakit tertentu ataupun persyaratan sampel tertentu pakai heparin atau sitrat nah ini pakai etta jadi bisa berpengaruh ke pengenceran jadi hematokrit itu kan sebetulnya sel yang diendapkan sel yang diendapkan seperti LED cuma dia tanpa buffer tanpa pelarut kalau LED itu kan diencerin dulu baru diendapin kalau hematokrit itu gak ada pengenceran pokoknya darah dibiarkan endap itu prinsip hematokrit nah masalahnya ini antikewagulan yang dipakai apa oke jadi katanya edta itu sorry salah kebalik this is method is not as sensitive to the ratio of blood to edta as desentrifius hematokrit jadi kalau pakai mikrohematokrit desentrifius manual biasa baiknya pakai edta intinya begitu jadi antikewagulannya dari awal setting edta aja kalau kira-kira ini ada pasien kan nanti pasien itu oh ini langganan telasemia atau anemia udah siapin aja tabung edta tabung edta pada saat mau ngambil darah dari formulir permintaan pemirsaan udah ketahuan oh ini diagnosisnya anemia atau langganan donor telasemia dianya memang harus di donor harus dikasih darah teranfusi nah kita udah siapkan tabung yang tepat saat hasilnya rada ngaco di hematologi analyzer kalian sudah menggunakan manual jadi tetap sah dikeluarkan hasil hematoklit nah ini korelasinya hemoglobin dan hematoklit jadi kalau hemoglobin 14,8 gram per desiliter dikali tiga berarti hasil hematoklit adalah 44 jadi kenapa 44 dibuletin mungkin jadi 45 14,8 dibuletin 15 15 kali tiga ini rumus yang ada ditanam di prosesor atau memori alat teknologi analyzer jadi 14 kalau dibuletin ke bawah 44 kalau dibuletin ke atas jadi 14,8 dibuletkan jadi 15 dikali tiga 45 satuannya liter per liter atau persen nah misalkan hasil pasien lain adalah HB-nya 11 gram per desiliter tinggal dikali tiga saja hasilnya adalah 33 jadi rumus behind the sand jadi rumus di belakang layar itu ini yang ada di dalam metologi analyzer nanti ini keluar di ujian kemudian MCP juga sama perhitungannya nanti bisa dibaca tapi saya nggak akan keluarkan karena ini biasanya di otomatiskan jadi jarang kalau hematokrit kenapa harus dihitung manual karena bisa nebak dari awal ini HB-nya sekian kok hematokritnya sekian padahal secara rumus tinggal dikali tiga tapi metode metode jangan dipakai untuk saya mau meriksa HB manual pakai metode Sianet di spektro nggak punya hematokrit analyzer kata Pak Ayi kalau menghitung hematokrit tinggal dikali tiga aja nggak usah kerjain mikro hematokrit tetap kerjain darah disedot pakai mikro hematokrit kemudian sentius biasa jail sementara ATLM yang jujur sama tidak ini saya sering menemukan di lapangan maksudnya selama saya turun ke lapangan ngedinding kadang ngobrol dengan petugas-petugasnya begitu kemudian yang terakhir how data are reported bagaimana data itu bisa dilaporkan ke dalam printout karena sebetulnya data-data tersebut berupa data fisika yang diubah menjadi data digital dan disimpan di memory kemudian bisa di print dalam bentuk printout biasanya berbentuk grafik dan angka-angkanya kadar dan grafik kenapa grafik harus ditampilkan di output untuk melihat apakah ada kesalahan homogenasi atau ngocok menghomogenkan sebelum disedot atau ada clamp atau ada kesalahan sampling sehingga trombositnya rendah itu ketahuan di histogram seperti itu nah ini contoh outputnya nah ini yang saya bilang histogram kenapa ini banyak puncaknya cuma kalau RBC radblad cell kenapa satu homogen karena tidak banyak jenisnya kalau ini mungkin keganjilan harusnya tidak muncul kan ada sel darah liposid granulosid semua nah itu beda-beda ukurannya sehingga beda-beda puncaknya nah kalau histogram untuk apa tuh sel darah merah ini homogen bagus ya cuma satu kemudian PLT juga satu nah tadi kalau ada giant trombosit kadang muncul disini di ekor sebelah kanan semakin gede diameternya muncul ekor jadi kurvanya tidak simetris seperti lonceng tetapi bangkok melengkung begini tapi disininya ekornya panjang nah itu disebut dengan tailing ya tailing atau berekor yang tidak disekuai itu berekor yang bagus itu yang simetris sebetulnya begini set ke bawah itu bagus mixing sampling bagus cara mencampur menghomogenkan itu bagus ATOM itu gampang ngeceknya dia bagus pidanya mengambil darah gak dilihat lagi akurasi kalian menghitung benar gak salah dibilik hitung akan ditanya disini karena kalian akan dites dulu menggunakan cold blood bahan kontrol jadi bahan kontrol itu darah yang sudah diketahui kunci jawabannya nilai target namanya dan nilai range kalau kalian sedot hasilnya misalkan kunci jawabannya HB nya 12-16 ternyata kalian 14 masuk di retang berarti kalian boleh periksa pasien baru hasil pasien bisa disedot bisa diperiksa tapi kalau hasil kontrol cold blood itu beli harganya bisa sejuta satu tabung kali tiga kontrol low normal dan high yang keeper dan rendah low kadar-kadar rendah untuk yang anemi kadar-kadar sehat untuk orang-orang sehat dan kadar-kadar tinggi untuk yang hiper hemoglobin jadi misalkan luka bakar dan sebagainya itu suka tinggi nah itu beberapa hal terkait dengan output ini juga keluar di SI kalian diminta mentranslate atau menginterpretasikan atau menjelaskan maksud dari suatu kurva maksud dari suatu hasil kemudian disini ada flag yang saya sebut tadi bintang-bintang kenapa white blood chain-nya 7,3 disini dikasih bintang reference range itu nilai normal nilai normal nilai rujukan jadi orang sehat itu 4,1 sampai 10,9 k itu kilo berarti 10,9 ribu per mikroliter darah tuh katanya terus disini kenapa flagging ada yang tahu silahkan dijawab satu orang kenapa ini kan 7,3 masuk di rentang ini tapi kenapa dia flagging halo oke silahkan dijawab satu orang saja belum ditutup oke silahkan dijawab siapa ayo oke ini bisa dalam chat ya responnya dalam chat kenapa ada flagging gitu ya kenapa ada tanda peri kenapa disini white blood cell 7,3 resultnya tapi dia masuk sebetulnya 4,1 4,1 sampai 10,9 berarti dia masuk terus kenapa ada flag graphic reference range display disini kenapa ada flag disini flag yang ini menunjukkan graphic reference range display jadi ini katanya untuk melihat bahwa ini dikeluarkan kurvanya disini flag yang disebut disini adalah high high alert jadi kadar-kadar yang tinggi nanti akan dikasih peringatan high supaya kita telusuri dengan manual gitu ya manual kemudian disini ada bintang disini mid ini berarti monosheetnya 0,7 0,7 disini dikasih bintang apakah ini betul atau tidak gitu ya jadi harus dikonfirmasi juga nah disini 249 normal atau tinggi plateletnya normal ya masuk ke 140 sampai 440 nah hal-hal begini mana yang tadi manual mana yang enggak cross-check dari sejak oh ini bukan diulang tapi harus disampling ulang ngambil darah baru karena beku misalkan atau banyak bekuan oke terus ini RBC RBC and platelet histogram ini jadi contoh tampilan lain dari dari alat ini ini mikrositic red cell jadi pada orang-orang yang anemi lihat ini rendah sekali puncaknya kelihatan nah ini yang RBC nah yang 24 sampai 36 nah ini penjelasannya tadi sebetulnya saya nge-press dulu tahu gak kalau gak tahu memang belum belum tahu jadi kalau ada kurva yang muncul puncak 24 sampai 36 24 sampai 36 dimana dimana 24 sampai 36 nih normal red cell histogram display cell from 36 sampai 360 jadi dari sini dari 36 sampai 360 itu yang normal ya jadi kurvanya normal nah ini kalau ada flagging atau ada bendera peringatan 24 sampai 36 daerah sini sudah ada peringatan mungkin made due to itu mungkin dikarenakan satu ada RBC yang terflagmen kemudian ada white blood cell yang terflagmen jadi dia udah kehitung duluan di sini ini di atas berarti sudah kehitung jumlahnya ini frekuensi frekuensi kemunculan si cell jadi ada berapa jumlahnya semakin tinggi berarti semakin banyak jumlah selnya yang ukuran tricoliter nah ini jayan platelet bisa juga menyebabkan kurva ekor kurva sebelah sini ngangkat ke jayan mikrosit juga sama mikrositer itu kecil banget juga bisa banyak sekali mikrositer sel-sel yang kecil bisa mengangkat ekor kurva histogram di sebelah kiri kemudian kalau pun gara-gara penyakit shift to the right shift to the right leukemia anemi makrositik dan anemi megaloblastik ini di hematologi 3 nanti kemudian shift to the left shift to the left itu menceng ke kanan menceng ke kanan menceng ke kiri shift to the right itu ekor di kiri ekor di kiri jadi ini dibalik puncaknya di sini ini shift to the to the right kalau shift to the left ini di sini puncak di sini ekor di sini gitu ya jadi itu kemudian bimodal bimodal itu tadi yang muncul dua puncak seperti ini nah ini kayak gini bimodal tapi kan bukan di di WBC WBC karena memang ada enam jenis sel nah di yang kayak gini ada dua puncak nah itu aneh ya itu aneh nah itu kolagrutinin kemudian anemi megaloblastik katanya sedang transfusi juga kemudian kebanyakan anemi ya kemudian trimodal bisa sampai tiga karena dia ada sumbangan sel darah baru dari luar yang ukurannya beda dengan ukuran sel darah merah si pasiennya sendiri si pasien misalkan dia disini diameter rata-rata diameter sel dia ukurannya segini ada sel asing sel darah merah asing yang diteranfusikan jadi ada purpa lain jadi dua itu khas pada orang yang sedang diteranfusi selalu ada dua karena ada populasi beda populasi dari darahnya sendiri dan populasi dari darah orang oke itu RBC nya ya ini yang normal satu peak satu puncak kemudian simetris ekornya tipis ini RBC histogram kalau takutinin polanya begini tapi ini di histogram sel darah merah jangan baca yang sel darah putih ini banyak sekali jadi yang normal gini normal gini satu ya yang tidak normal begini ini ya kemudian makrositik target sel ada target sel anemi tertentu itu sel darah merahnya itu kayak papan panahan gambarnya itu kayak papan panahan gitu ini makrositik target sel ada sel target kalau di SADT ya kalau diwarnai si sampel darahnya di objek gelas pakai GIMSA itu ada ditemukan sel target kemudian ini yang fragment ciri khasnya begini tadi ya yang khas itu terlihat disini yang khas ya dia kurpanya ngangkat sedikit ekornya ekor sebelah kiri ngangkat nah ini ada RBC yang terfragment kemudian ada RBC yang mikrositik atau ada platelet giant trombosit yang laksasa yang mirip dengan eritrosit jadi oleh alat dibaca sebagai ukuran eritrosit padahal dia bukan eritrosit hanya trombosit aja yang sering menempel membentuk koloni baru seukuran sel darah merah RBC fragment itu sel darah merah yang kecah-kecah jadi kecil-kecil yang kecil-kecil itu kehitung nah kemudian ini di RBC ada post-transkursi ini kelihatan ini di eye di di tadi kan berjelasin ya ini di di oke ini normal histogram abnormal RBC normal MCP anisotosis ini banyak di hematologi 3 nanti ya jadi tidak dipelajari untuk basic instrument ini lebih ke interpretasi di hematologi jadi saya gak akan ngajar hematologi ini histogram platelet ciri khasnya air bebles jadi ada gelembung udara kehitung sebagai trombosit kemudian dust itu debu ciri khas kurvanya gini jadi saat kita baca kurva hematologi lihat ekor sebelah kirinya ngangkat tidak ngangkat tidak kalau ngangkat berarti ini apa sih ini yang ini yang apa ini yang normal ini yang normal ciri khasnya ada ngangkat kurvanya ngangkat sedikit ekornya ini berarti ada air bebles ada udara gelembung udara yang kesedor yang kedua bisa juga karena debu di ruangan beres sapu-sapu kemudian AC-nya terlalu kencang alat berhadapan dengan AC harusnya munggung munggungin AC kemudian elektronik dan elektro call noise jadi mungkin karena memang alatnya sendiri bawaan alat jadi karena pengaruh tegangan listrik bisa diakali dengan stabilizer atau power supply yang baik kemudian bila ditemukan over 20 piktoleter jadi kenapa ngangkat di ekor sebelah kanan disini harusnya tambah rapat ke kurva X ini yang melengkung ini yang normalnya ini yang normal ini yang normal ini yang melengkung ini pola kalau di darah ditemukan giant glatelage ini temuan giant glatelage itu biasanya bisa dikacaukan dengan plant yang trombosit menggumpa menggabung jadi seukuran giant trombosit kemudian ada eritrosit yang terpecah terpecah ke fragment kemudian skotocytosid mikrosit ini mikro itu kecil jadi sel darah merah yang kecil itu seukuran giant glatelage jadi ini ngangkat pokoknya ini kalau ngangkat ekornya mau di kanan mau di kiri itu aneh itu aneh kalau yang wajah itu nempel ke X mau ekor kanan mau ekor kiri ini juga sama ekor kanan ekor kiri harus nempel ke X ke kurva, ke sumbu X oke lanjut ini yang normal platelet polanya tadi sudah kemudian jahian platelet tadi ngangkat ekornya ngangkat, semua platelet ini menceng sekali ada sel banyak sekali oke ini masih ada gak ya di layarnya, takutnya gak muncul ini yang jahian platelet, kemudian ini small platelet ya, terlihat kalau small platelet banyak di dalam darah berarti bakal terbentuk kurva puncak di awal awal, ini diameternya masih kecil ya, disini harusnya kan agak melenceng dulu baru ngangkat, baru ekor panjang kalau ini langsung gitu ya begini nah ini yang disorot kenapa puncaknya dari awal sudah tinggi sekali kan platelet gak sekecil-kecil itu banget ukuran jadi basic hematologinya ukuran sel trombosit berapa rekosit berapa kemudian eritrosit berapa harus tahu ya harus lulus hematologi oke ini untuk alat hematologi analyzer yang sampai 5 div jadi dia bisa sampai mendeteksi sampai beberapa region ya misalnya dalam kemudian disini ada yang eritrosit mirip pada orang yang cancer ya cancer lekemia dan sebagainya ini khas gitu ini jarang sih biasanya dokter yang baca oke ini tadi prinsipnya untuk divcon ya hitung jenis mereka mensensor atau mensensing sehanya berdasarkan granula dan fluoresen terhadap granula tersebut oke saya kira ini untuk hematologi 3 ya jadi tidak terlalu detil nanti PPT-nya saya bagikan ya oke ada pertanyaan oke silahkan ada pertanyaan ada pertanyaan terkait tematologi analyzer jadi nanti PPT-nya saya share ke PJ ya seperti itu kenapa harus berbahasa Inggris karena supaya kalian tahu bahwa di luar itu itu standar gitu ya jadi maksudnya kita itu supaya sama kemampuannya dengan orang dengan orang luar begitu nah makanya saya cari yang powerpoint yang memang orang lain standarnya kontennya apa gitu nah kontennya itu gitu nah saya bantu kerjemahkan sebetulnya kalau orang Indonesia yang bikin PPT kebanyakan lebih dokter yang banyak ngasih gitu ya jadi kadang pusing dengan penyakit penyakit jenis-jenis penyakit gitu kan kalian mah bukan dokter jadi lebih baik fokusnya dengan fokus-fokus teknologinya aja gitu nah itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kalian apakah harus ada tindakan perbaikan atau harus diulang dari sampling diulang dari dengan manual dibanding di uji banding nah itu penting buat D4 ya jadi jangan sampai gak ada bedanya dengan D3 D4 itu harus sampai tahu seperti itu kalau di D3 gak diterangkan sampai situ tidak D3 itu cuma tahu cara pakai kalibrasi kemudian menggunakan kontrol kemudian running udah aja mereka gak diminta untuk konfirmasi mana ya ini yang harus dicek mana yang harus sampling gak sampai situ gitu ya mereka cukup karena D3 itu pelaksana D4 itu supervisor jadi kemampuannya memang penanamannya beda seperti itu tapi kalian walaupun posisi di atas kertasnya supervisor tetap harus bisa jangan mau diakal-akali gitu jadi oh saya juga udah pernah ngejain yang kayak gini itu memang butuh jam terbang butuh apa jadi tidak mudah menyalahkan orang gitu ya jadi itu yang dipentingkan oleh kalian di D4 baik ada pertanyaan atau tidak kalau tidak saya akan tes 3 orang kalau lolos berarti sudah paham mau ditanya atau bertanya itu pilihan kalau tidak bertanya saya akan nanya 3 pertanyaan saya akan pin ke layar orangnya oke ada kalau tidak ada saya pin ya ini satu orang oke ini satu orang silahkan di on kan nicknya di di on kan oke saya simpan karena tidak hidup ya jadi partisipasi dan komunikasi tetap penting jadi harus kasih tahu gitu kalau misalkan dupa saya tidak memungkinkan untuk on atau off gitu ya jadi saya jelas tidak akan menunggu-nunggu saya bisa lempar ke yang lain yang masih bisa intet silahkan di jawab pertanyaannya jelaskan 3 prinsip hematologi analizer ya ini sudah saya pin nih Ardel Ardelia Ardella silahkan di jawab oke saya tambah lagi boleh maaf boleh diulangi lagi pertanyaannya pertanyaannya jelaskan 3 prinsip hematologi analizer ada 3 prinsip ya Pak oke itu feedback 2 device kayaknya yang nyala ya jadi yang satu di di mute yang satu cara silahkan dibantu Sally Sally Desta 3 prinsip alat hematologi analizer oke Desta Sally Sally bisa oke saya tambahkan lagi satu orang biar bantuin Anissa Nurhasana silahkan dijawab jelaskan 3 prinsip hematologi analizer langsung aja ya kalau menjawab langsung aja oke saya tambah lagi seorang ya Adam jawab silahkan oke kalau tidak ada yang bisa jawab berarti gak paham gak paham berarti powerpointnya harus diputar ulang ya oke oke baik mungkin sekian dulu dari saya ya karena sudah tidak memungkinkan gitu ya ininya tanya jawabnya jadi kalian coba simak aja lagi videonya di youtube saya jadi nanti ini saya upload ya jadi pada saat praktek nanti di hematologi analizer kalian sudah bisa mandiri sendiri mengerjakan di sana baik sekian dari saya demikian terima kasih atas latihannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih